maju-maju-maju oke guys welcome back again to my channel ismailade langsung saja kita push rank di epical glory epic 2 menuju ke epic 1 seperti biasa kita main push rank dengan cara solo ranker oke langsung saja seperti biasa di draft pick kita pamerkan saja win rate kita guys cuma 2300 di mid laner di awal pembelian hero ini semuanya kelihatan normal guys tetapi setelah itu ada timku yang ingin menjadi mid laner juga yaitu memakai gold dan setelah itu aku memaipkan lagi hasil pertandinganku sebelumnya ku meyakinkan timku agar dia tidak usah memakai gold dan dia percaya akhirnya lunoku pun di up oke guys timku pun lengkap ada lunok sebagai mid laner lapo lapo explainer alucard sebagai jungler atlas sebagai tank moskov sebagai mm mantap dan untuk timku berontak ada wan wan sebagai mm freya sebagai jungler chow sebagai explainer changa sebagai mid laner dan tank yaitu tag grill oke seperti biasa di awal permainan jangan lupa kita klik skill 2 dan mengambil item yang pertama yaitu item sepatu kita ambil mananya dulu guys karena lunok ini boros mana dan langsung saja kita menuju ke mid laner untuk mengatak mid lanernya agar mid lanernya fokus di tengah tidak mau kemana-mana disini seperti biasa kita menang lane guys kita berhasil mengusir nanah untuk ngendok di dalam tower kita cicil ke dalam tower sampai sekarang kalau sudah sekarang dia tidak akan kembali keluar dari tower oke disini chang'e nya sudah kalah gold dan kalah level langsung saja kita bantu ke atas atau bantu ke gold lain karena dia akan di war guys kita langsung saja ke tbk karena dia gak akan mungkin dia lari ke atas karena dia sudah kalah level dan juga kalah gold oke disini aku berhasil mendapatkan first blood guys halo mothf dan juga untuk mod pop nya berhasil dan seperti itulah rotasi untuk menjadi mid laner untuk menjadi mid laner kalau lagi war di atas kita bantu di atas kalau lagi war di bawah kita bantu di bawah harus sering-sering lihat map dan mengganggu mid lanernya agar mid lanernya tidak kemana-mana 5 menit kemudian di menit kedua yaitu menit yang sakral pada saat munculnya turtle kita untuk bersumpul mengrobotkan turtle udah-udah tapi turtle diangkan oleh mothf mothf dan juga freya oke setelah itu kita lanjut lagi bersih lain untuk mencari gold karena duit kita masih sekarat mati untuk war dan ulti kita juga masih delai sambil melihat map kayaknya di gold lain lagi war jadi kita bantu ke gold lain guys kita bantu moskov untuk war tetapi sayang tigrilnya sudah datang duluan dan moskovnya pun kembali ke lobi dikuti oleh wanwan rasanya anjing banget dan setelah itu atlasnya cekatan dia mengejar wanwan yang sembunyi di rumput tetangga akhirnya wanwannya kembali ke lobi dan juga ikutan lock off bersama moskov setelah itu wanwan dan moskov lock in terjadi lagi peperangan kecil di gold lain dan aku berhasil meratakan lagi gold lain di atas guys mantap tinggal expel lain yang dibawah sedang berusaha menghadapi freya dan chow ke tombol kita ya kami kan jembeleleng kau serah aku lah tombol lah dapet duit aku tombol lah hendang tombol red dan chow pun rata lapu-lapu pun berhasil mendapat double kill setelah itu kita lanjut lagi berpulit di menit keempat tiga menang siah-siahkan turtle lagi-lagi timku menang kill menang exp menang level dan juga menang gold mantap untuk tim kali ini dan kalau diperhatikan di map untuk di expel lain aman-aman saja guys jadi maju 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 di gold lain mn lalu di jaga oleh tigril jadi kita berhasil mengulangkan nopor dan juga timku moskov sudah kembali ke alam sana lagi nih adalah orang-orang yang tolong dan disini untuk tim pemberontak merubah rotasi mereka merusuk ke exp lain dan kami lambat untuk turun membantu di exp lain dan akhirnya lapu-lapu pun gugur dan meninggoy lapu-lapu pun mengeluarkan kata-kata mutiara yang sangat indah guys maafkan kami bang lapu-lapu karena baru turun season jadi kami maju 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 karena disini wan-wannya offside jadi aku merusuk wan-wan dan akhirnya wan-wan yamate kudasai tewas di menit 7 untuk sudah mulai kelihatan tariknya guys mereka merusuk dan menyerang melalui mid lane dan disini saya hampir tewas dan alukat berhasil mendapatkan kartel sayangnya disini aku tidak kembali guys masih nafsu untuk membunuh dan akhirnya aku tewas karena aku kasihan melihat moskopi yang di kill atau dibunuh tidak bisa menjaga jarak dibunuh oleh chow aku pun ikut tewas dibunuh oleh freya yang lompat kayak kodok dari rumput tetangga sebelah berlama-lama kemudian oke kita lock in lagi guys dari mid lane kita menuju ke god lane karena di god lane lagi war rusuh jadi kita bantu ke god lane guys dan di god lane ini kita berhasil meratakan dari tim pemberontak yang ingin merusuh di god lane dan disini aku masuk ke rumput tetangga untuk menculik yang offside sendirian di arena lord setelah itu timku menginvite lord untuk join atau bergabung di tim pahlawan lord pun kita nego dan nego bersama satu tim setelah itu lordnya pun ikut join ke tim pahlawan untuk merusuh ke tim pemberontak yang kami pun berhasil mendobrol tower-tower musuh dan aku juga berhasil mencurik wan-wan yang sudah sekarat dan berhasil membunuh wan-wan hingga kembali-balik ke lobby untuk lock out disini lunoku dicurik di grill yang mati kudasai tapi sayangnya atlas pun dengan sigap membantu dan mengulti tim pemberontak pengorbananmu tidak sia-sia atlas karena kita menang untuk alut rot tiba-tiba datang lompat gaya kodok dan berhasil mengucurkan tower musuh dan kita menang dengan hati yang MVP cukup dengan satu lock tidak usah banyak-banyak oke kita berhasil mendapatkan MPP di Epical Glory guys mantap lanjut ke EPIC 1 oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati